Hai Gemini selamat datang kembali di channel ini semoga sehat selalu kali ini saya reading energi Gemini energi kehidupan keuangan pekerjaan di tahun 2024 tidak akan cocok untuk semua Gemini upayakan teman-teman menonton atau mendengarkan video ini dalam keadaan duduk rileks sediakan air putih teh kopi atau cemilan atau susu ya untuk menghangatkan dan mereleksasikan diri teman-teman ya Gemini sepanjang tahun 2024 Hai saya pertama akan menggunakan batu kristal ini ya Gemini sepanjang tahun 2024 Oke demikian 2024 Oke saya bagi menjadi tiga deck yang ini tahun 2023 kita analisis sedikit yang ini sejak Januari sampai bulan Juni 2024 dan yang ini Juli sampai Desember 2024 ini hanya garis besarnya saja Gemini kita lihat 2023 apa yang sudah dilewati oleh Gemini disini ada simbol berkana ada kesuburan pertumbuhan dan awal yang baru di 2023 ada hal-hal yang kamu mulai di 2023 mulai untuk kehidupan yang baru atau pekerjaan yang baru atau kegiatan-kegiatan yang baru ada sesuatu yang berubah di kehidupan dan kamu 2023 dan kamu beradaptasi dengan awal yang baru kemudian Kenas ini adalah simbol Wahyu Gemini kamu punya berkah potensional bakat yang memang sudah ada sejak kamu dilahirkan dan ini muncul dalam kreativitas kamu maka jika kamu mengetahui potensional ini kamu akan bisa mengaplikasikannya dalam kreativitas kamu yang ini akan menjadi gairah baru di dalam kehidupan kamu di 2023 bahkan 2024 apakah kamu sudah menemukannya Gemini di 2023 oke kalau sudah berarti kreativitas ini akan kamu teruskan sampai 2024 ya kemudian kita lihat di semester pertama 2023 disini ada simbol X keseimbangan simbol kebu kamu punya keseimbangan dan kemitraan kemitraan ini terkait dengan pekerjaan karir ataupun bisnis dan juga teman kamu akan mendapatkan hadiah-hadiah kecil sampai hadiah besar di 2024 dan kamu akan merasa hidup kamu semakin seimbang stabil di 2024 sepertinya memang 2023 penuh dengan ketidakstabilan ya sampai di 2024 saya merasakan kamu selega ini ya Gemini kemudian urus kamu punya kekuatan fisik yang baik di 2024 ya potensi vitalitas dan energi kalau 2023 kamu mengalami masalah kesehatan 2024 kamu akan semakin membaik dan semakin pulih dan kamu lebih sehat di 2024 kemudian jera ada kebahagiaan, kedamaian, sukacita, pesta dan ada harapan-harapan baru yang kamu wujudkan dalam doa-doa kamu atau dalam niat-niat kamu di 2024 kemudian untuk semester kedua 2024 ingwas kamu punya akal sehat, logika dan kamu lebih perhatian kamu lebih ingin memberikan cinta, kasih sayang, perhatian kepada orang-orang yang kamu sayangi wow seneng banget nih orang-orang yang disayangi Gemini ya kemudian ada simbol manas kamu semakin intelektual Gemini semakin cerdas, semakin bijak kamu punya pemikiran maju keterampilan dan mungkin akan ada inovasi yang akan tercipta di 2024 periode Juli sampai Desember inovasi ini bisa saja ide kamu terkait dengan bisnis, karir, ataupun usaha atau di dalam bidang pekerjaan kamu ya Gemini atau dalam kreativitas kamu di dalam kehidupan sehari-hari kemudian disini ada simbol otela sebagian Gemini akan mendapatkan harta warisan atau wasiat dari figur orang tua dan kamu akan terkait dengan keleluhuran mungkin kamu akan terhubung dengan silsilah ya atau membahas tentang silsilah di akhir tahun 2024 dan ada bakat leluhur yang tertitis ke kamu kemudian juga tentang asal-usul ya tentang latar belakang kamu biografi kamu disini akan kamu rangkum di 2024 oke kita kesampingkan kita akan lanjut untuk bacaan kartu tarotnya yang pertama kartu oracle dulu Gemini 2024 energi Gemini 2024 Gemini 2024 oke 3 kartu Gemini yang pertama Fire Sign Aries, Leo, Sagittarius mungkin kamu akan terhubung dengan orang-orang bersudiak ini Gemini di sepanjang tahun 2024 Aries, Leo, dan Sagittarius ini adalah elemen api tapi kamu juga akan mendapatkan energi api ini yaitu semangat, keberanian, spontan Gemini kemudian untuk keuangan ada gambling problems with addiction or gambling bad finance ada keuangan yang kamu investasikan padahal hal-hal yang tidak jelas keuntungannya seperti gambling, pekerjaan untung-untungan, investasi ataupun bisnis untung-untungan spekulasinya untung-untungan Gemini jadi hati-hati ada sesuatu juga yang membuat kamu adiktif yang membuat pengeluaran keuangan kamu lebih banyak borosnya ke sesuatu hal itu ini bisa saja kamu hobi shopping ya atau games atau lain-lain ya kemudian untuk pekerjaan love spell you've been bewitch kamu akan memukau di area pekerjaan bisnis karir kamu akan dikagumi di area pekerjaan kamu dan ini juga saatnya kamu menebarkan cinta di area pekerjaan kamu lebih mencintai dan menyayangi pekerjaan kamu tidak harus mendapatkan pengakuan atau validasi tapi pekerjaan adalah satu tongkat di dalam kehidupan kamu yang menopang kehidupan kamu cintai pekerjaan kamu sayangi pekerjaan kamu oke, Gemini kita akan lihat lebih deep ya untuk 2024 dari kartu tarotnya Gemini 2024 Gemini 2024 Justice Gemini 2024 Age of Pentacles Knight of Cups The High Priestess Seven of Wands Four of Wands, wow The Emperor Age of Sword The Tower Triumph of Cups Bottom of the deck-nya Death Transformation Perubahan Ada sesuatu yang sudah berakhir kamu tahu sudah berakhir kamu tahu gak bisa lagi dihidupkan gak bisa lagi dibangun gak bisa lagi dijalin maka itu sudah harus kamu tinggalkan dan kamu kubur Gemini Nah disini adanya The High Priestess menunjukkan kamu sepertinya merasa awal tahun 2024 lambat banget berputar ada sesuatu yang kamu tunggu dengan sangat sabar Gemini dengan intuisi keyakinan kamu insting kamu bahwa yang kamu tunggu ini akan berhasil tapi sudah ada kartu Death ya akan terjadi perubahan besar di dalam kehidupan kamu karena dengan kartu Justice disini kamu akan mendapatkan kepastian di 2024 kalaupun kamu tidak melihat kepastian itu kamu akan memperjuangkan kepastian itu sebagian Gemini mungkin akan ada masalah hukum yang akan dilewati tapi ini bisa saja Gemini yang memulai untuk menggugat bisa saja atau memohonkan penetapan misalnya atau terkait tentang perceraian atau pernikahan itu juga akan terhubung dengan hukum ya dengan departemen-departemen hukum ya untuk perizinan atau kantor urusan agama ya disitu juga tempatnya untuk mendapatkan kepastian jadi tidak melulu Justice ini berhubungan dengan hukum yang berat seperti pidana enggak enggak seperti itu juga ya Gemini oke kamu akan mengupayakan untuk keseimbangan kamu akan lebih frontal berbicara ya lebih mengutamakan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran tidak ingin lagi menutup-nutupi sesuatu di dalam hati kamu di alam bawah sadar kamu ada Seven of Wands kamu akan terus mencari dan menggali informasi Gemini alam bawah sadar kamu menginginkan sesuatu yang baru jadi kamu tidak akan betah ini untuk tinggal di rumah Gemini kamu akan terus traveling atau melakukan perjalanan atau kamu akan mengunjungi teman-teman kamu mengunjungi saudara-saudara kamu mungkin kamu akan nginep di sana beberapa hari kemudian kamu pindah lagi gitu jadi kamu ingin terus melakukan perjalanan-perjalanan oke yang ada di alam pikiran kamu adalah Knight of Cups proposal ya kamu berharap apapun yang kamu doakan apapun yang kamu tunjukkan apapun yang kamu perjuangkan itu adalah bentuk dari permohonan kamu yang kamu ingin diketahui oleh orang lain jadi setiap apa yang kamu lakukan itu sebenarnya ada maunya Gemini di 2024 ada sebabnya ada niat kamu yang hanya kamu sendiri yang tahu ketika kamu melakukan sesuatu misalnya kamu berbuat baik kepada seseorang ada keinginan kamu untuk seseorang itu entah kamu ingin seseorang itu juga nantinya menyebarkan kebaikan kepada orang lain atau bersikap baik kepada kamu gitu itu contohnya dan lain-lain ya dan kamu sepertinya masih mengharapkan sesuatu yang memang sudah berakhir situasinya kendala-kendala di 2024 disini ada Age of Pentacles kamu terkendala di pekerjaan ini Gemini ya kamu gak bisa tekun gak bisa teliti padahal kamu seseorang yang biasanya tekun sepertinya kamu bosan jenuh kamu menginginkan sesuatu yang baru di lingkungan pekerjaan bisnis ataupun usaha kamu semakin berat aja rasanya kamu melakukan pekerjaan karena kamu sudah tidak mood di area pekerjaan kamu kamu tidak ingin terlalu berjuang lagi tidak ingin kerja keras lagi Gemini sepertinya ini adalah saatnya kamu menikmati hasil kerja kamu jadi semakin kamu kerja keras semakin terbebani oke nah disini ada Three of Cups dan Four of Wands ada sebagian Gemini yang akan menikah oke untuk bacaan couple love reading dan single sudah saya post di video yang berbeda jangan lupa ditonton ya teman-teman kalau ingin menonton bacaan energi cinta disini saya tidak fokus di energi cinta nah Four of Wands ini juga menunjukkan adanya perayaan kesuksesan mungkin kamu akan grand opening usaha bisnis kamu di 2024 ya ada pertemuan reuni juga dengan teman-teman kamu dengan orang-orang yang kamu sukai orang-orang yang kamu sayang dan Three of Cups ya untuk mendapatkan dukungan dan kamu akan mendapatkan dukungan serta support orang-orang yang menyayangi kamu akan berada di dekat kamu terus sepanjang 2024 kalaupun jauh ya tetap mendukung kamu jadi kamu ngerasa tersupport oleh orang-orang yang kamu sayangi oke dan disini ada The Tower Age of Swords dan The Emperor ya kamu terhubung dengan Aries ya ini The Emperor oke sepertinya Gemini The Tower ini sesuatu yang sia-sia ya ada belenggu yang kamu ciptakan sendiri di 2024 yang belenggu ini sebenarnya sia-sia gitu misalnya kamu menjalin partnership kemitraan dengan seseorang dan kamu merasa takut untuk melewati batasan-batasan karena ketika kamu menjalin komitmen partnership relationship atau kemitraan dengan seseorang ada batasan-batasan untuk kamu tidak melakukan hal-hal lain gitu misalnya kamu di kontrak kerja nih ada peraturan-peraturan dari kontrak kerja itu kamu gak boleh melakukan pekerjaan lain atau ada syarat-syarat tertentu gitu mungkin ada pekerjaan yang boleh tapi ada yang gak boleh gitu nah kamu merasa terbelenggu dan takut banget karena kamu sangat menjaga koneksi kemitraan partnership kamu dengan seseorang ini tapi The Tower sepertinya sia-sia Gemini sia-sianya kenapa? karena pada akhirnya kamu akan mengambil kebebasan kamu Gemini pada akhirnya kamu akan berontak dengan belenggu kamu ini ada sesuatu yang runtuh di 2024 dan disini death akhir yang memang udah gak bisa lagi diperbaiki untuk area keuangan karena disini HOP Tackles melintang jaga pekerjaan kamu usaha, karir, ataupun bisnis kamu mungkin di bidang itu mungkin di aspek itu kamu akan penuh dengan ujian tapi inti ujiannya bukan di karir pekerjaan, bisnis, ataupun usaha kamu bukan di situ namun dampak-dampak lain yang membuat kamu bosan dan jenuh di lingkungan pekerjaan ya jadi pekerjaan harus kamu jaga karena ini sepertinya menjadi sasaran emosional kamu lingkungan pekerjaan yang nantinya kalau ini tidak bisa kamu kendalikan bisa berdampak buruk ke finansial kamu jadi tetaplah jaga pekerjaan karir dan bisnis kamu bukan saatnya untuk berganti pekerjaan bukan saatnya untuk kamu berhenti atau resign di 2024 Gemini mungkin kamu butuh cuti mungkin kamu butuh waktu lebih banyak istirahat kamu pengen relax banget di 2024 selebihnya untuk area keuangan saya lihat cukup baik adanya four of ones disini kamu akan mendapatkan bantuan, dukungan dari teman-teman atau dari orang-orang yang kamu sayangi di area keuangan mungkin mereka tidak bisa bantu uang tapi ketika mereka membantu kamu dengan support kamu bisa mendapatkan sumber uang dari support itu oke Gemini untuk pekerjaan karir dan bisnis sepertinya kamu akan mengalami situasi yang harus berurusan dengan peraturan-peraturan pemerintah ini bisa jadi pajak ya Gemini demperor ini menunjukkan pemimpin ya situasi kamu di dalam lingkungan pekerjaan karir kayak gerasa gerusu gitu Gemini sebenarnya pimpinan kamu disini demperor ini sudah memperingatkan kamu atau menasehati kamu tapi kamu justru semakin kaku tidak seperti biasanya yang relax yang nyantai yang humble gitu satu sisi kamu takut tapi satu sisi ini merubah cara kerja kamu oke kalau nantinya di 2024 kamu sudah dinasehati oleh pimpinan tapi toh kamu juga pengen berhenti atau resign atau berganti pekerjaan momen detauer ini terjadi yaitu kalau udah berhenti kamu gak bisa kembali lagi Gemini untuk bekerja di tempat itu mungkin kamu harus cari pekerjaan lain jadi jaga pekerjaan kamu di 2024 ya januari sampai bulan juni ada niat kamu keinginan kamu untuk mengakhiri sesuatu merubah sesuatu merenovasi sesuatu bahkan ada antusiasme kamu untuk investasi ya di bisnis ataupun usaha tertentu tapi ini dalam rekan kerja kemitraan ya Gemini karena disini three of cups kamu akan punya teman-teman baru di 2024 kamu bahagia punya teman-teman baru kamu suka banget bersenang-senang di 2024 Gemini suka dengan pesta jalan-jalan atau traveling ya kamu ingin menikmati kehidupan kamu banget di 2024 kemudian di bulan juli sampai bulan desember kemungkinan akan ada rencana perpindahan atau kamu harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan rumah atau tanah yang ini ada kaitannya dengan orang tua atau di kampung halaman kamu tapi ada juga kemungkinan besar Gemini akhir tahun 2024 akan punya tempat tinggal yang baru rumah yang baru mungkin ini kamu akan punya properti yang baru atau memang fasilitas dari kantor misalnya tempat kerja yang akan memberikan kamu fasilitas tempat tinggal ya Gemini untuk Gemini yang mencari kerja di tahun 2024 ini antusiasme kamu di pekerjaan berkurang jadi mungkin kamu akan cepat bosan di dalam pekerjaan kamu kamu mudah diterima kamu mudah disukai kamu ajukan proposal kamu diterima gitu tapi kamu yang mudah jenuh yang mungkin pimpinan udah suka sama kamu rekan kerja partner kerja udah suka sama kamu tapi kamunya pengen resign pengen coba sesuatu yang baru entah apa yang kamu cari di 2024 kamu ngerasa ingin melakukan banyak hal untuk diri kamu sendiri Gemini dan itu baik mungkin 2023 tahun yang benar-benar struggling yang kamu lewati sehingga 2024 ini kamu benar-benar ingin memberikan keadilan untuk diri kamu sendiri Gemini oke apapun yang kamu lakukan Gemini di 2024 asalkan itu karena kamu mencintai diri kamu lakukan ya Gemini hal-hal yang baik kemudian hal-hal yang positif untuk diri kamu lakukan Gemini saya pikir cukup sampai disini ya jangan lupa di like komen share untuk personal reading berbayar nomor whatsapp saya ada di deskripsi video ini untuk menonton dan mengakses video-video eksklusif teman-teman harus jadul membership linknya ada di deskripsi video ini atau ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini thank you for watching Gemini bye bye